Halo guys, disini sekarang ada sebuah soket adapter Ini adalah soket adapter test clip SOP 8 Bagaimana untuk lebih detailnya dari soket adapter ini Oke, langsung saja disini saya buka Agar lebih jelas Oke, yang pertama disini ada soket 8 pin Selanjutnya disini ada kabel, kabelnya, kabel penghubung Untuk kabelnya ini lumayan panjang Untuk panjangnya ini saya tunjukkan Saya ukur dulu Nah ini segini Ujung sampai ujung kurang lebih Ada 40 cm Disini ada 40 cm Dari ujung sampai ujung Untuk Area kabelnya sendiri Ini ada panjangnya 33,5 cm Dan di tengahnya disini ada pair Pair pegas yang digunakan Untuk menekan Untuk menekan dari ujungnya ini Dan di ujungnya disini ada pin-pin tembaga Untuk mengkoneksikan ke IC memory Dan juga disini ada pengunci Pengunci yang terbuat dari bahan plastik Di ujung-ujungnya disini Nah oke, itu dia Seperti itu Itu ada pengunci Yang mana untuk penguncinya ini sangat kecil Karena memang IC-nya juga kecil Dan selanjutnya disini juga ada PCB soket Disini ada 8 pin Yang bagian bawah disini 8 pin Dip 8 Yang atasnya disini juga ada 8 pin Untuk 8 pin yang atas disini Untuk koneksikan ke soket ini Sebagai pasangan Lalu disini ada Tempat IC Yang untuk disolder Disini ada SOP 16 300 mil Ini untuk IC SOP 16 300 mil Lalu sebelahnya disini Nah ini dia Disini ada untuk IC SOP 8 Baik Baik 150 mil Maupun 200 mil Bisa disolder langsung disini Kalau ingin IC-nya disolder disini Lalu disini juga ada Lubang pin VDD Dan ground Untuk jalur tegangan Untuk jalur tegangan maupun jalur ground Bawahnya ini kosong Dan untuk cara menancapkannya Ini sangat mudah sekali Disini sudah ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caranya sangat gampang Ini posisi kabel yang warna merah Ini berada disini Di arah Pin 1 Yang angka 1 ini Jadi cukup ditancapkan Seperti ini saja Dan selanjutnya Dan selanjutnya Untuk Adapter yang ada disini PCB ini Ini langsung ditancapkan Ke alat flash programmer Lalu disini Ditancapkan Atau dijepitkan Ke IC yang akan Di flash Ataupun akan Di backup Dibaca Langsung Tancapkan ke IC-nya Dan Sering juga Dapat pertanyaan Dari Teman-teman Teknisi Katanya disini Sering rusak Banyak yang mengeluhkan Sering rusak Ataupun Mencari yang Kualitasnya Bagus Yang tidak Gampang rusak Nah itu sebenarnya Jawabannya sangat Simple Disini Harus hati-hati Atau harus presisi Di dalam Saat proses Menancapkan Atau menjepit Ke IC-nya Banyak teman-teman Teknisi Yang mengatakan Bahwa Untuk soket Seperti ini Dipakai Tiga kali Sudah tidak bisa Katanya Seperti itu Atau Penjepitnya Penguncinya Disini Sudah Pada patah Nah Ini berbeda Sekali Dengan saya Saya Biasanya Kalau menggunakan Alat seperti ini Adapter seperti ini Jepit IC Ini sangat Hati-hati Dan presisi Harus Sesuai Dengan Posisinya Saya Biasa Gunakan Bahkan Puluhan kali pun Masih tetap Aman Masih tetap Awet Sehingga 20 kali 30 kali Masih tetap Oke Yaitu Kuncinya Ada Di dalam Cara Penggunaan Ataupun Cara Perawatan Jadi Seperti itu Ya Untuk Teman-teman Yang Menanyakan Kemarin Mengapa Disini Untuk Penguncinya Yang bagian Ujung Ini cepat Rusak Itu Karena Kurang pas Saat Menjepit Ke IC Itu Posisinya Kurang pas Sedangkan Disini Ada Pegas Atau Per yang Sangat Kuat Jadi Bila Disini Kurang pas Karena Disini Berbahan Plastik Berbenturan Dengan Bahan Besi Dan Karbon Yaitu IC Maka Disitu Disini Yang Kalah Kalau Tidak Pas Karena Ini Sangat Kecil Dan Presisi Sesuai Dengan IC Oke Jadi Seperti Itu Ya Guys Untuk Penjelasannya Dan Di Video Berikutnya Disini Akan Saya Contohkan Untuk Contoh Pemasangan Socket Adapter Tes Clip Sob 8 Ini Ke Berbagai Jenis Alat Flash Oke Bila Video Ini Bermanfaat Silahkan Klik Tombol Jempol Ke Atas Klik Like Klik Suka Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Channel Youtube P.com Lodoyo Blitar Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Untuk 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 Teman Teman Yang Ingin Membeli Alat Flash Programmer Untuk Socket Ini Seperti Ini Ini Namanya Socket Adapter Tes Clip Sob 8 Bisa Membeli Di P.com Lodoyo Blitar Oke Sekian Dan Terima Kasih Thank you Thank you